Hedin Bidia! Hedin Bidia! Eh, Berslo. Iya, Bro. Ini taruh di sini aja ya? Iya, Bro. Kan aksis kerumat itu kan nggak bisa dilalui motor. Iya kan, mau parkir kerumat itu meskipun motor kan harus di lapangan. Iya betul, belum tau sih ini aman kok. Aman, siapa juga yang mau marah ya? Nggak kira lah. Ayo bro. Apa nih sepeda motor si***i parkir kayak gini? Ya ampun. Bisa lewat nih. Dipunya mana sih? Kok bisa parkir motor sembarangan kayak gini? Dikunci setir, guys. Lagian sepeda motor jelek kayak gini diparkir di tengah jalan. Mana sih orangnya? Kampungan banget sih. Di tengah jalan? Wow. Kayak gini nih kalau orang desa. Perkirnya sembarangan. Nggak bisa ya diangkat? Nggak bisa lah kalau dukung di sutir sih. Mana berat banget lagi. Biar aku yang mindain. Gimana yang mau dipindah, Dim? Nggak bisa, Dim. Ini nih kelakuan orang desa. Mana ditinggal lah ya. Kenapa sih? Nggak tahu nggak ada orangnya. Kamu nggak ada orang? Bang, Mas. Sepedanya, woy. Kita nggak bisa lewat nih. Gini lagi. Banget. Nggak ada orang, Fih. Hah? Gimana sih? Sepeda butut lagi-lagi. Gini. Ya udah terus gimana? Nggak cukup ya? Nggak cukup. Kita pindahin ya. Ya ampun, Masa iya mau ngangkat. Aku nggak mau ngangkat. Ya terus. Masa kita mau nungguin yang punya sepeda motor? Nggak penting banget sih. Sepeda jelat. Jangan panggil nih. Gimana ya? Aduh, udah nggak? Ya mau nggak mau kita harus nungguin yang punya motor itu, woy. Nggak penting banget. Permisi. Ini motor saya. Ini motor butut kamu? Iya, Mas. Gimana kasih? Woy. Hah? Eh, Mas. Maaf, Mas. Si, Mas. Maaf, maaf. Aku refleks. Mas, nggak apa-apa, Mas. Woy. Mana motor jelek kayak gini lagi? Kok sampai kayak gitu, Mbak? Eh, Mas. Di tengah jalan lagi. Yang salah itu kamu. Iya kan, saya sudah minta maaf. Oke, saya minta maaf ya. Motor aku ada di jalan. Eh, kamu tahu nggak sih? Gara-gara sepeda motor kamu, kita tuh jadi macet di sini. Iya, iya. Maaf, aku... Ya. Aduh, dasar orang kampung ya. Aku kan minta maaf, Mbak. Orang kampung emang kayak gini, nggak punya etika gitu, hah? Eh, Mbak. Jangan seenaknya ya kalau ngomong ya. Aku memang orang desa. Tapi kan, aku sudah minta maaf. Iya, saya markir terlalu... Ketengah. Ketengah sama aja. Kamu apa-apaan sih? Kamu nggak apa-apa? Eh, Mas. Mas, saya minta maaf, Mas. Beneran sakit. Mas, kayak gitu doang sakit sih. Dia jago. Ya, kamu jangan kalah dong sama anak kampung. Eh, Mas. Biar saya obatin ya, Mas. Kalah, sosoan mau ngobatin. Eh, kamu sadar diri nggak sih? Kamu tuh cuma orang desa. Kita tuh orang kota. Kamu dengan adegan kayak gitu aja lah. Kamu udah nyakitin dia. Kamu mau ngobatin apa mau ngebunuh? Iya, saya kan minta maaf, Mbak. Saya refleks, Mbak. Kamu minta maaf? Emang bisa ngembalikan semuanya? Kamu bisa bikin dia sepuk? Kan nggak apa-apa, Mas. Nya, Mbak. Nggak apa-apa. Kamu nggak lihat dia, kesehat kita minta. Udah, udah, udah. Kamu juga nggak bakal mampu ngobatin dia. Motor aja jelek kayak gini. Nah, bener, Vih. Udah, Lovih. Nggak usah ngeladenin dia. Nggak penting juga. Yaudah, yuk. Pergi aja. Ya, bener. Eh, apa-apaan nih? Udah, minggirin, minggirin. Eh, udah, minggirin. Hah. Jelek kayak gini. Udah, cepet minggirin. Mentang-mentang orangnya kota. Digin, digin. Ah. Ih, kamu minta. Ini nggak ngebelin. Sayang, ini kenapa sih? Aduh. Kenapa ya? Ya, kenapa? Ini macet mobilnya. Nggak mau dihidupin ini. Tadi, mau aku bisa. Yaudah, turun cepet, Dig. Yaudah, turun. Udah, kalian tunggu dalam dulu. Gimana, sayang? Gimana, Ski? Itu yang bener dong. Aku nggak ngerti mobil, sayang. Kenapa, kenapa? Hidu, kamu tuh sama mesin aja. Nggak tahu sih. Nggak tahu mobilnya macet nih. Gimana sih, Vih? Nggak bisa macet. Kok malahnya? Eh, Dim. Kalau mobil kamu tuh sering mogok. Kan tahu gitu tadi naik mobil aku nggak pake mobil kamu. Ya, kenapa tadi nggak dikeluarin mobilnya? Kenapa malah nebeng? Aku udah nawarin kamu sendiri kan. Yang bilang udah, pake mobil satu aja. Udah, udah, udah. Gimana nih? Ya, terus gimana? Yaudah, nih kan mobil kamu. Gimana ya? Nggak tahu. Nggak ada bengkel deket sini. Kenapa nggak ada orang lagi? Nah, ngapas banget sih hari ini. Mas, mas, mas. Tidak ada apa? Di sini, gimana ya? Ada bengkelnya. Kalau bengkel nggak ada di kota. Ada ya, mas? Mumpir, mumpir. Mumpir ada, nggak? Mumpir, mumpir. Mumpir ada, tapi kerja, lagi kerja orangnya. Ya, sama aja. Selamat kasih ya, mas. Sama-sama. Mari ya. Ya. Aduh. Ini diantara kalian nggak bisa berguna gitu. Atau kalian coba dorong aja. Iya, 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 iya. Nggak, 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 nggak. Masa iya sih cewek? Di depan kita di sini. Ya, kenapa nggak kamu aja yang dorong? Kalau nggak, sayang. Kalau nggak, kamu cari orang kayak sekitar sini buat ngedorong. Ya, untuk usaha. Kamu tuh cowok sendiri loh di sini. Yaudah, nyandim aja. Iya, 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 iya. Vi, kamu punya cowok nggak guna banget sih. Iya, tuh. Asa tadi cuma dipukul satu kali aja. Udah kesakitan kayak gitu. Aduh, udah, udah, udah. Aku juga pengen ninggalin dia. Tapi gimana duitnya banyak? Banyak duit tapi nggak bisa benerin mobilnya. Gimana sih? Ya, wajar. Dia nggak biasa kerja kayak gini. Udah, nggak usah ngomel. Ya, gimana nggak ngomel? Mobilnya mau gue beli sini. Kamu lihat dong. Suasana di sini emang ada orang yang lewat. Iya, Adi punya rumah juga di kampung kayak gini. Apa-apa susah. Yaudah, kenapa nggak nelfon Adi aja sih? Iya, iya, iya. Kenapa nggak nelfon Adi? Yaudah, coba deh. Yaudah, cepetan nelfon si Adi, Vi. Sinyal aku nggak ada ini. Coba punya kalian. Punya aku juga nggak ada. Sama, punya aku juga nggak ada. Kampung, kampung, kampung. Kesel aku. Gimana coba? Ya udah nungguin pacar kamu aja deh. Nggak ada cara lain. Kering nih memang aku di sini, garing. Ya terus? Tau ah, ngapain nggak ada sinyal lagi. Lagi mau hujan nih lagi. Udah-udah, dim deh. Ini pacar kamu nih. Gimana, Dim? Gimana aja sebenarnya sih? Pasti nggak dapet apa-apa. Nggak ada orang sama sekali. Ya terus gimana, Dim? Masa ya kita tuh mau bermalam di sini, kehujanan di sini. Iya. Gimana ya? Halo, emang dasarnya kamu tuh nggak guna, Dim. Ini rumah nggak ada orangnya ya. Nggak ada nih, sepi. Nggak ada, sepi banget. Ini kayak kampung hantu aja sih, horror banget. Terus ini gimana, Dim? Mana nggak ada sinyal lagi ya? Eh, dari tadi juga cari sinyal. Ada sinyal. Ya udah terus nih gimana? Rumahnya masih jauh nggak sih? Nggak tahu. Ya, serlok, serlok. Ya gimana coba? Nggak ada sinyal, Dim. Lupa, lupa, lupa. Eh, gimana ya? Ush, eh. Ada apa, bro? Eh, bentar, 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 bro. Eh, udah-udah. Aku nggak mau cerita sekarang sama kamu. Ayo, ikut aku. Eh, dimiliki lagi. Eh, dimiliki lagi. Wih, man, sini coba kamu lagi. Kenapa? Eh, udah nggak usah sampai kayak gitu. Kenapa? Kamu apa-apaan tadi? Ya nggak, aku kan coba freestyle. Kamu sengaja ya mau nabrak teman kita? Kamu apa-apaan, bro? Nancang orang tuh. Eh, dia tuh gini ceritanya di orang kota. Tadi kan kita parkir terlalu ke tengah. Jadi aku dibully karena orang desa. Eh, eh, eh. Udah, udah, udah. Diam, diam, diam di sini ya. Biar aku yang kasih paham. Mbak, aku kesini, mas. Tadi, mohon maaf ya. Tentangan aku mungkin menyakitkan kamu ya. Aku kesini niatnya baik kok. Baik gimana? Gayanya aja kayak gitu tadi. Iya, nggak. Itu kan motor aku meskipun jelek. Ya kayak gini sendiri. Ini, ini, ini kenapa? Jadi motor mobil kita ini macet. Nah, terus. Nggak usah cerita. Perjualan yang ada. Nggak bakal juga ada. Dia satu-satunya orang di sini. Apa salahnya sih? Minta tolong ya. Ya udah, tanya. Kamu bisa nggak? Eh, mbak. Kalau cuma mobil kayak gini ya. Meskipun aku orang desa, aku bisa kok. Beneran bisa. Ya bisa. Mobil kamu. Saya cek. Ya. Udah. Buktiin sekarang. Ya, tapi. Aku cek banget sih. Kalau mobil kamu tambah rusak gimana? Eh, mbak. Mbak. Eh, aku memang orang desa. Ya. Tapi apa boleh? Ya maksudnya. Apa boleh? Apa ya? Maksudnya, aku boleh lah. Ya, memperbaikin. Ngecek kayak gitu. Udah. Daripada kita nunggu sampai malam di sini. Tapi nggak sembarangan ngebantu kayak gitu. Ada pesaratannya. Sara? Apaan? Aku tahu nih. Pasti uang. Oh, mbak. Jangan salah ya. Aku meskipun orang desa sama temen aku. Ya. Kita pekerja keras. Wah, betul. Ganteng itu bonus. Pekerja keras itu harus. Udah, udah, udah. Kamu tuh nggak usah banyak ngomong di sini. Kamu tuh kalau emang niat bantuin silahkan dibantuin. Kalau emang nggak ada niat bantuin. Yaudah, kalau emang nggak mau bantuin. Saratnya apa? Saratnya apa? Saratnya cukup satu. Jangan sombong. Sombong? Kita nggak sombong ya? Kita biasa aja kok. Udahlah. Eh, yang bisa ngenilai itu orang lain. Ya. Ya, tadi kita bersikap kayak gitu karena kamu kan. Eh, mbak. Mbak. Aku kan udah minta maaf. Gini ya, mbak. Aku memang orang desa. Mbak, semuanya dan emas itu orang kota. Tapi, etika sopan santun itu tidak ada orang desa dan orang kota. Semuanya sama. Nah, mending kita minta maaf, dia. Kejadian tadi. Iya, iya. Kita minta maaf. Nah, ikhlas nggak? Iya. Eh, nih, mbak yang ini nih. Sepertinya ngerocos tadi. Iya, aku minta maaf. Nah, kan? Minta maaf. Minta maafnya nggak? Udah, udah. Maka minta maaf. Eh, mbak. Jangan ngemini orang desa ya. Nanti kamu bisa jatuh cinta sama orang desa, loh. Udah, udah, udah. Ceperti minta maaf. Minta maaf ya, mas. Kan, belum, belum, belum. yaudah, kan? Yaudah, kita susahnya sih. Yaudah, kita pulang. Udah, udah, udah. Eh, disini tuh rawan. Apalagi kalau malam. Iya, betul. Iya, kemarin kan ada kejadian, loh. Di sini ada orang. Iya, udah, udah. 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 Saya minta maaf ya. Oh, yaudah. Betul. Aku coba cek ya. Coba dulu. Permisi ya, mas. Iya, iya. Mau ngomonggoas. Aku merinding beneran, loh. Saya nggak ngerti soal mobil, soalnya, mas. Gimana, mas? Waduh. Ini mah cuma ada baut yang longgar, mas. Oh, disitu. Entahl, entahl, entahl. Nah, coba. Cobain, mas. Sekar ya. Masa cuma gitu sih. Parah. Cuma baut hati, betul. Nah. Udah, ibu. Nggak, lah. Cuma gitu doang. Dim, kamu gitu doang nggak bisa. Gimana, aku tahu. Udah, udah, udah. Udah, mbak. Aku kan udah. Ya. Aku udah bantu kalian semua. Ya. Udah bantu kalian semua. Kalian harus. Iya. Iya, makasih. Harus tepati janji kalian persyaratan dari aku. Jangan pernah sombong. Hidup di dunia ini, kita cuma satu kali. Oke? Aku nggak bisa, iya, selalu pantau kalian. Karena kalian orang kota. Tapi kalian berjanji pada diri kalian sendiri. Oke? Eh, mbak. Kalau kamu mau mampir ke rumah, ya. Mampir, ya. Assalamualaikum. Mas, makasih ya. Iya, mas. Saya minta maaf juga ya tadi, ya. Iya, saya juga minta maaf. Ayo, Pak. Tapi dia, kenapa jadi keren, ya. Keren nggak sih? Kayaknya dia suka deh sama kamu. Apaan? Udah, udah, udah. Kan mobilnya udah nyala. Mending kita langsung aja, yuk. Udah, yuk. Udah, yuk. Udah, yuk. Kok nggak apa lagi? Apa lagi sih? Nggak penting. Nggak penting. Wah, nggak kayak pacar aku. Nggak guna apa-apa. Apa sih? Ya udah masuk. Nggak. Nggak. Terima kasih.